A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, malam Jumat di pertemuan sekarang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk melakukan tatap muka dalam program kajian Tahsin, Tahsin Utilawah di Masjid At-Taubah, salah satu rumah Allah semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita yang mengikuti program ini dan diberikan manfaat untuk umat Salamat serta salam, semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW serta mendapatkan syafaatul utmah di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran di hari yang tidak bermanfaat, harta serta anak yang kita punyai kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim dengan hati yang sepenuhnya menyerahkan dan menggantungkan hidupnya kepada Allah SWT di malam hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya sebelumnya kita sudah membahas tentang ada mat silah Tawilah kemudian cara membacanya ketika kita jabarkan dimana mat silah Tawilah mat silah Tawilah mat silah Tawilah itu yang disamakan dengan mat silah Tawilah ada tulisan disini wa yul hakubihi mat silah Tawilah jadi hukum mat silah Tawilah disamakan dengan mat silah Tawilah definisinya pun hampir sama hanya di mat silah Tawilah itu dikhususkan kepada hak dengan hak domir dengan dalalah mufrat mudhakar mufrat mudhakar gaib yang bertemu dengan hamzah itu dikhususkan mat silah Tawilah atau mat silah Kubera baik selanjutnya kita masuk ke yang belum dibahas yaitu mat lazim mat aridili sukun udah mat lain dan mat lain udah ya kemarin mat dibagi dua bagian besar ada mat yang gak mempunyai sebab itu yang disebut dengan mat alami atau mat tobi'i kemudian mat far'i mat yang mempunyai sebab sebabnya itu dibagi dua ada sebab hamzah sebab hamzah kemarin disebut dengan mat wajib mutasil dan jais munfasil kemudian yang kedua karena sebab sukun sebab sukun dibagi menjadi tiga bagian besar ada mat lazim kemudian mat aridili sukun dan mat lain ini yang nanti kita jabarkan lagi mat lazim ini pembahasan kita malam ini masih dibagi lagi ada yang namanya lazim kilmi atau lazim yang bertempat pada kalimat kilmi itu dari kalimat yang kedua yang kedua mat lazim harfi ada mat lazim kilmi mat lazim harfi aridili sukun sudah kita bahas mat lain sudah kita bahas langsung kita simulkan kedua ini ini pembagian mat lazim ada mat lazim kilmi dan mat lazim harfi mat lazim kilmi ini dibagi menjadi dua ada mat lazim kilmi mukhafaf yang kedua mat lazim kilmi musakkol mukhafaf musakkol apa maksudnya ini langsung masuk ke definisi mat lazim musakkol kilmi atau kilmi musakkol definisinya lazim itu suatu keharusan musakkol artinya yang berat kilmi yang bertempat pada suatu kalimat apa yang dimaksud dengan berat definisinya adalah apabila ada mat tabi'i mana mat tabi'i do ini mat tabi'i yang bertemu dengan tashtid dalam satu kata walau dol lin karena dol dol itu orang yang sesat tapi jumlahnya banyak ini disebut jamak mudakar salim yaitu bertambah atau ditambah dengan huruf ya dan non karena posisi posisinya adalah jer nah kalau ditulis asal kata mana mat tabi'i yang bertemu dengan tashtid dalam satu kata dol kalau dijabarkan jer jer kasrah jer umum apa istilahnya gambaran umumnya kasrah atau nama lainnya kofet kasrahnya lebih gampang karena antara tanda jer dalam bahasa Arab tuh banyak sekali ada yaknon kemudian ada alif ta eh apa kasrah kemudian ada yaknon terus kasrah ada apalagi tuh ntar ada yang mukot garo ya oke walab do lin do saya keden lagi do 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 kecil nah dari kata do la hmm balik do la do la itu fi'il madi do la oke ini fi'il madi asalnya adalah do la la tapi karena nah liat selisya tini do la ya dillo fatha ya dillo oke do la ya dillo isem fa'ilnya adalah dol dol nah gini dol tasjid loh Dol 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 jeze do la dol do dialogues adalnya ada wazannya fa'ilun mana mat mat adalah alif disini kemudian bertemu dengan tasjid, ini satu kata bukan lain kata karena kalau dipisah do, l, enggak ada artinya ini satu kata ya do, l, l, ini mufrat nah ketika bentuknya jama ditambah dengan wawunun atau yaknun tergantung tarqib tergantung susunan dalam kata yaknun begini atau wawunun jika posisinya rafa do, l, 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 itu oke kembali ke slide jadi mat lazim lazim artinya suatu keharusan musakkol yang berat, kilmi dalam satu kalimat artinya apabila ada mat tobi'i, mana mat tobi'i ini mat asli, bol panjangnya Dua harokat karena murni Do Tapi karena bertemu dengan tasdid Dalam satu kata Do Nah itu ada Hukum tersendiri yang disebut Dengan mat lazim Musakol kilmi atau kilmi musakol Boleh Cara membacanya harus Artinya wajib Wajib dipanjangkan Tiga kali mat tobi Mat tobi itu dua Dikali tiga Jadi enam harokat Atau tiga alif Walabdollin Nah ini kalau dilanjut ke amin Misal dalam tilawah Mujawad Walabdollin Amin Amin Bukan amin 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 Duh Bon Lin Nah ini hukumnya beda Lin Mat Aridi Lisupun Oke Di Ulang lagi Mat lazim Dibagi Dua Ada lazim kilmi Ada lazim harfi Ini kita jabarkan Bentar Yang pertama matelazim kilmi Dibagi dua Ada kilmi musakol Ini pembahasan kita Contoh Ad-dollin Ad-dollin Tiga kalimat tobi'i Tiga dikali dua Enam harokat Atau tiga alif As-sokhah Oke Kalau di ayat penerapannya Nah ini Nah Hajjahu hajj Nah ini Sama matelazim Kilmi musakol Atuh hajjjuh Unni Oke Ha Nam harokat Ju Nam harokat Baik Praktaknya Wa hajjahu Kaumuh Diulang lagi Oh Audhu Kelewatan Kita bersama-sama A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Ta'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Praktak dari Matelazim Kilmi Musakol Atau Musakol Kilmi Wa hajjahu Kaumuh Sekali lagi Wa hajjahu Kaumuh Satu Dua Tiga Wa hajjahu Kaumuh Berikutnya Kaula Atuh Hajj Junni Fi Allahi Wa Kad Hadall Sekali Lagi Kaula Atuh satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga ini mat aridi di sukun berikutnya karena ini beda kata bukan satu kata lah sendiri dan tidak saya takut saya tidak takut oke kepanjangan diulang lagi satu dua tiga kepanjangan berat ini kalau berhenti di mana paling diillah karena saya tidak takut terhadap yang kalian sekutukan bihi karena misal diputus tushriku nabi ulangnya tetap wala wala akhafu oke paling diillah ya kalau kepanjangan baik wala akhafu ala akhafu ma tushriku nabi nabi hanya dua harokat karena posisinya wakaf tapi ketika wasol menjadi majais munfasil saya 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 madhabnya madhab tengah madhab yang 4 sampai 5 harokat baik kita berhenti di illa wala akhafu ma tushriku nabi illa 1 2 3 wala akhafu ma tushriku nabi illa nah ulangnya di illa illa an yasha'a rabbi shay'a 1 2 3 illa an yasha'a rabbi shay'a sekali lagi illa sampai shay'a 1 2 3 illa an yasha'a rabbi shay'a berikutnya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Dari awal Sekali lagi Satu, dua, tiga Berikutnya Satu, dua, tiga Berikutnya Berikutnya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Boleh dites Dari siapa? Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Wahajjahu qawmuh Oke Sebenarnya H ke Gym Gym di tengah lidah Gym itu di tengah lidah Jahat Hajjurni fi Allah Qala'atu hajjurni fi Allahi wa qad hadan Oke Wa la akhafu ma tushriku nabihi In la aiyya shaha rabbi shay'a Wah Mantap Wasi'a rabbi kulla shay'in ilma Afala tathakkarun Oke Silahkan A'udzubillahirrahmanirrahim Bukan A'udzubillahirrahmanirrahim Belum A'in A'in itu di tengah penggorokan A'u A'u Nah A'udzubillahirrahmanirrahim A'udzubillahirrahmanirrahim Oke Bismillahirrahmanirrahim Wa ha'adjamu ke Gym itu Tashjid 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 itu diposisikan di tengah lidah Mana makhrot Gym Saya ulang lagi Harus buka makhrot Gym Gym Sebentar Gym Shin Gym Ya Ini Zai Belum Kelewat Oke Gym Shin Ya Itu di tengah lidah Langsung Nyambung Artinya bertemu dengan Langit-langit atas Apa istilahnya yang keras Ha'ajah Ha'ajah Ja'ajah Ja'ajah Bukan ja'ajan Beda ya Ini jajan Jajan bukan jajan Beda Nah Nah yang dimaksudkan disini Itu yang jajan Ja'ajan Nah Yang begitu Wa ha'ajah 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 Ja'ajah I'ajah Ja'ajah Ja'ajah Oke Wa'ajah Ja'ajah Co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co Hanya dua harokat Gak bisa, bukan mat topi Mat Silah kosiro Atau mat silah Sugro Karena khusus bertempat pada hak Jika gak bertempat pada hak Ini yang disebut dengan mat topi asli Hukumnya disamakan dengan mat topi Mat silah sugro Atau mat silah kosiro Wajahu Kawmuhu 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 Boleh, boleh wangkau disitu Kalau nafasnya panjang, gak apa-apa Wajahu Kawmuhu Kawna Tuhan Kalau panjang ya Sampai ayat sini Nafasnya kuat Alhamdulillah Ngelam dulu Iya Silahkan Wajahu Kawmuhu Kurang nanjak dikit Di cim Hanya 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 Agak penting Lanjut Belum menanjak Berubah lagi Bagusan yang sebelumnya Hanyjah Hanyjah Jauh Kawmuhu Bah Jauh Jauh Kawmuh Oke Proses Lanjut Kawmuhu 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 Bukan Kawmuhu 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 Cawmuhu Cawmuhu Jangan ditambah Cawmuhu Itu yang disebut dengan Tawalut Cawmuhu Jangan Jangan ditambahkan Cawmuhu Biasa Cawmuhu Cawmuhu Man Cawmuhu 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 Kalau ditambah Cawmuhu Cawmuhu al-mahrod al-asul, jadi shin itu di tengah lidah, tapi yang lebih tambah kol-kolah, tusya, itu namanya masuk di tawalut mampu shriku nabihi, mampu shriku nabihi, mampu shriku nabihi Tush 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 Riku Nabi lanjut di Allah kuat ini ini nandung terlalu ulangnya dari awal wala lagi nah ilahnya jangan panjang-panjang karena wakof wakof hanya dua harokat al-wasal menjadi Macaismun Fasil 4-5 harokat Hai mazhab tengah wala Tush touch tush Tush webinar Tush 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 lanjut l ultra ulangnya di ilah-ilah-ilah dengung itu gue guna 2-3 nah bukan syai'ah nah oke enggak, 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 betul wasi'a rabbikullashay'in rabbikullashay'in wasi'a rabbikullashay'in ilma wasi'a 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 rabbikullashay'in wasi'a rabbikullashay'in kullashay'in kullashay'in ilma'in oke wasi'a rabbikullashay'in masih kepanjangan ini dipanjangin satu setengah alif hanya satu alif wasi'a rabbikullashay'in kullashay'in la langsung masuk ke shin kullashay'in kullashay'in ilma wasi'a rabbikullashay'in ilma oke kepanjangan hanya dua harokat masih kepanjangan apalah tandatat kamun tandatat kamun tandatat kamun oke masih PR di shin perlu latihan ya siap selamat menikmati 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 ulang lagi ok 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 boleh ok ok pas ok 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 oke oke ilmat ok silahkan baru gabung ya ujung lidah dicepit dengan gigi atas belum, itu masih terlalu menjorok ke dalam keluar dikit belum zu zu betul bukan zu nah, pas yang terakhir ujung lidah minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa hajjahu ok ok oke sebentar usahakan usahakan mat jais munfasil atau mat silah towilah ukurannya seimbang sekarang ada pertanyaan biasa baca 2 harokat atau 4 sampai 5 atau pakai mazhab yang mana ada koser ada tawasut ada tul koser itu hanya 2 harokat tawasut 4 sampai 5 tul 6 harokat mazhab yang mana maksud saya seimbang jika ini 2 nanti ini 2 ini 2 2 semua mana yang mat jais munfasil atau mat silah towilah tapi kalau 4 sampai 5 semuanya sama misal mau baca begini saya betulkan saya imbang 2 2 semua 2 2 ini juga 2 ok mazhab yang mana koser tawasut atau tul koser itu pendek tawasut tengah tul panjang mazhab yang mana tengah tengah ok kalau tengah jangan sampai ini tengah terus ini panjang berarti sampai seimbang 4 atau tengah 4 sampai 5 itu tengah 4 sampai 5 yang tul dalam mazhab imam hamzah warosh yaitu 6 harokat nah kalau wakof ininya pendek hanya 2 harokat kenapa? karena gak bertemu dengan hamzah wakof 2 harokat keseimbangan ya tinggal keseimbangan maksudnya ukuran panjangnya berapa? itu sama semua serasi silahkan kembali di Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang pertama Hirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Guna La yang pendek Ini masih kepanjangan di La Bukan Kepanjangan Oke Sebentar Sampai syai'ah kuat Kalau kuat Keseimbangannya harus adil Kalau tidak kuat Mending bersendiri Sementar untuk syai'ah Jangan ditambah tasjid Bukan nyasha'ah Tapi Bukan Itu kan bertambah tasjid Masih An yasha'ah 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 Oke, nanti latihan disini Lanjut aja Oke, makhluk udah lumayan Tinggal, tadi ini tertambah-tambah Tasjid, itu yang perlu Ditekankan A'udhu billahi minal shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Nah, jangan kau muh Bukan Masih kepanjangan Muh itu pendek Muh Nah, begitu Oke Fu Fu, bukan fu A'khafu Wala Oke Bukan Masih 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 Lanya Lanya pendek Masih 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 A'udhu billahi minal shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masih 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 Belang pendek satu alif hai 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 dood me feel line hander 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 okay Satu alif atau dua harokat Penjang Ini wajib nih Tidak ada toleransi Empat sampai lima harokat Illa an yasha'a rabbi say'a 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 Okay Rabbi satu alif Wasi'a rabbi kulla say'in 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 Wasi'a rabbi kulla say'in ilma'a Okay Udah lumayan Soalnya nggak bisa belakang mencarik A'udhu billahi minash shalqabir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa haqqa'u baruh Okay Okay Okay. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa haju. Jahu. Wa haju. Okay. Okay. Nah. Ketika ditasjid. Jangan lama-lama aja. Jangan didengungkan ya. Itu yang kurang pas. Yang pas. Langsung. Hanya dua harikat. Jangan lebih. Dini. 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 belai laa in ya saya saya wasi si 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 wasi Arabi wasi Arabi kun nashayim mahim maha oke apa ada kamu oke makasih hai hai haul jilai shaytanir rajim bismillah irrohman irrohim wahan jauh umum jim nanjak tengah lidah ke atas kurang tebal iya kurang tebal nanjaknya kurang tebal wahan jauh umum oke oh 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 langsung wasi'a wasi'a rabbi wasi'a rabbi kula shay'in ilma ok afala tatadakkan ok ok bismillahirrahmanirrahim wa'a wa'a cemuk ha'a cemuk wa'a cemuk cemuk wa'a cemuk Bukan kaumuh, tapi kaumuh Masih kepanjangan Masih kepanjangan di gym Jahu hajjahu qawmuh Wa hajjahu qawmuh Oke Wa la tuhajjunni billahi wakad hadan Hadan Oke Langsung Wa la Wa la Wa la Aqafu ma Fu Pendek Aqafu ma Wa la Aqafu ma Tushdikun Nabi Okay Aqafu ma Kurang lama Aqafu ma Aqafu ma Aqafu ma Aqafu ma Aqafu ma Aqafu ma 4 sampai 5 Aqafu ma Ma Mazhab koser 2 harokat Atau ma Yang tul 6 harokat Ya Tapi untuk ini Niwajib 6 Walaupun ini ada pilihan Yang ni Ini ada pilihan Baik Itu mungkin Udah jam 9 kurang 10 udah semua insyaallah nanti kita lanjutkan di mat lazim kilmi mukhafaf dalam Al-Quran hanya satu itu di al-anak ya al-anak apa ketentuannya ketentuannya untuk mat lazim kilmi mukhafaf apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf sukun atau huruf mati cara membacanya dibaca sepanjang 6 harakat insyaallah akan kita lanjutkan di minggu berikutnya dan dalam Al-Quran cuma satu prakteknya kita baca bersama-sama lagi baik oh oke irama irama jangan monoton lurus sekali-kali ada melengkung-lengkung jangan tinggi terus tinggi terus menanjak tuh kayak mohon maaf rada ros yang dibawakan oleh imam siapa sutes sutes itu sebenarnya bagus suara karena monoton lurus kurang variatifnya kurang akhirnya ya banyak yang kurang apa ya bosan tapi tergantung selera masing-masing tergantung selera ini cocok sutes sutes kalau tadi yang saya bawa pakai variasi soba wahad apa yang lo diirama soba soba belum ya oke berarti ntar soba belum mungkin minggu berikutnya ya istilahnya irama yang pas bagaimana selang-seling jangan monoton datar tinggi turun datar naik turun itu berurutan terus Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Manir Rahim naik menikiau mintin datar naik turun oke mungkin soba soba udah dibawa duluan ya insyaallah akan kita praktekan di minggu berikutnya mungkin tambah lagu-lagu kirain soba udah oke ada tambahan lagi pak ada tambahan cukup baik terima kasih dan Allah wa'iyyakum ajma'in walafu minkum wallahu mu'afiq ila ku'amid tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh wabarakatuh mabarakatuh 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 Sub indo by broth3rmax